Terima kasih telah menonton 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 Sejak malam itu Bapak keluar tidak pernah untuk mencari sampah Melainkan untuk belajar secara sembunyi-sembunyi Sampai pada akhirnya Bapak Bapak Tidak lihat dengan mata kepala Bapak Bapak makan buku bakar buku bakar buku ini Bapak jahat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Sekolah Bapak Apakah Bapak siap Untuk membuktikan bahwa SD SD Gantung dapat berprestasi Baik Pak Insya Allah kami siap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Bapak Tidak menonton Untuk Nilai Tidak menonton Terima kasih telah menonton Ber Gradangan kali kau nginjak daerah kekuasanku ini abang sendiri siapa? nah malah balik tanya kau kau tau siapa aku aku ini ketua para pemulung disini kau mau apa disini aku mau cari sampah disini bang eh sudah aku bilang ini daerah kekuasaan aku jadi kalau kau mau cari sampah disini izin dululah sama aku ah ah ya sudah sebagai persyaratan pertama kau serahkan saja sampah kau itu para aku jangan bang enak sekali sampah ini Ali cari dengan siapa ya dan nanti kalau Ali gak dapet sampah Ali akan dimari bapak Allah tak peduli aku dengan bapak kau itu yang penting kau serahkan saja sampah kau itu para aku dasar anak tau kau diuntung tolong bang jangan diambil bang Allah berisik kau aku tak peduli dengan kau abang tolong bang berisik kau saja ambil sergai gantinya ambil karung-karungku ini abang alikan sama Ali bang kau hei apa kalian diam-diam kerja siapa yang nyuruh kalian diam ayo teman-teman ayo kita berangkat kita pesta oke bang hei kasian kali ya anak itu bang Umar tega kali ya gimana kalau kita bantu dia ya ayo kita bantu yuk hei dik ambil lah di sampah dari kami nih ya gak usah bang Ali bisa nyari lagi kok hei tak apalah dik terima aja sampah dari kami nih ikhlas kok terima kasih ya bang hei berterima kasih lah sama Allah jangan sama kami ya bang makasih bang ayo deh 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 cepet deh taruh sini ya taruh atas timbangannya aja ya oh ntar ya deh ya saya mau lihat berapa kilo ya ntar 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 beratnya 5 kilo ya dalam timbangan kalau 1 kilo mendapatkan 1000 sedangkan berat adik 5 kilo berarti adik mendapatkan 5000 ya ini deh terima kasih ya deh ya ya bang makasih ya bang ya sama-sama deh ya eh anak kecil kau kan anak yang kemarin diseret bapak kau memangnya ada apa sampai kau diseret-seret seperti itu kemarin Ali disuruh bekerja mencari sampah bang tapi Ali ketahuan membongi bapak dengan belajar sembunyi-sembunyi saat bekerja oh malang sekali nasib kau terus sekarang kau kesini mau apa kau mau belajar diam-diam lagi enggak bang Ali mau beli buku di tempat abang ya sudahlah kalau begitu kebetulan abang jual buku-buku bagus ini silahkan pilih-pilih kalau yang ini berapa bang oh yang itu kalau yang itu 7 ribu deh maaf bang kayaknya bagus buat kau gratis ya gratis belajarlah kau yang rajin nak bener bang ini gratis bang terima kasih banyak ya bang ya sama-sama tidak itu pun bapak berpikir kemudian terus selanjutnya semangat bapak dan dipelajarkan bakar secara semuanya-semuanya hingga akhirnya Allah pun memukakan jalan bagi yang banyak ayo anak-anak sudah cukup ayo kumpul sini ayo baiklah anak-anak setelah kalian mengabati alam sekitar sekarang bapak mau lihat gambar-gambar kalian coba Ipul mana gambar kamu ini pak wah lumayan bagus kamu berbakat jadi pelukis ya amin pak ya sudah untuk yang lain besok dikumpulkan di kelas saja mudah-mudahan kelas kita besok bisa ditempati tapi pak kalau hujan terus bocor lagi bagaimana pak hafiz jangan berpikiran seperti itu Allah pasti memudahkan setiap hambanya yang di dalam keadaan mencari ilmu paham kau paham pak ya sudah anak-anak untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai disini tapi sebelum pulang bapak mau nyampaikan kabar gembira buat kalian begini anak-anak alhamdulillah pada tahun ini SD kita diberi kesempatan ikut serta dalam pencarian sekolah teladan di kecematan kita ini yaitu melalui lomba cerdas cermat ya untuk itu sekarang bapak ingin memilih tiga orang di antara kalian untuk mengwakili sekolah kita kamu ipul Yahya dan harun tapi sebelumnya untuk persiapan kalian besok bapak akan menguji kepandain kalian pertanyaan untuk harun planet apa yang mempunyai cincin ah gampang itu pak satu ruskan pak ya benar sekali sekarang untuk Yahya tanggal berapakah Al-Quran diturunkan 17 Ramadan pak ya tepat sekali kamu sekarang yang terakhir untuk kamu pul siapakah penemu hukum gravitasi siapa ya lupa nih Isaac Newton pak ha Ali ah Ali hei teman-teman ada Ali Ali tenang 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 Ali apa yang kamu lakukan disini nak maaf pak selama ini Ali mengikuti pelajaran pak bakar secara diam-diam loh bukankah bapakmu kemarin menyuruhmu untuk bekerja mencari sampah iya pak tapi Ali teringat nasihat pak bakar Ali harus tetap semangat belajar maka Ali bagi waktu Ali antara bekerja dan belajar pak ya Allah kenapa kamu harus mengikuti pelajaran bapak secara diam-diam Ali Ali malu dengan teman-teman pak kenapa kenapa Ali malu kami semua sayang kepada Ali kita semua satu oh iya pak gimana kalau Ali menggantikan Ipul besok pak untuk acara besok benar kamu pul mau digantikan Ali iya pak Ali kan pintar dan cilidas pak pasti nanti sekolah kita menjadi menang iya gak teman-teman iya pak Pak Ali saja pak bagaimana Ali apa kamu mau ah gak usah pak Ali takut dengan bapak Ali untuk masalah bapak kau biar pak bakar yang urus bener pak kalau begitu Ali mau pak tapi pak iya besok Ali mungkin agak terlambat karena Ali harus melunggu bapak pergi kerja dulu iya sudah gak apa yang penting besok bapak tunggu di kecamatan jam 8 tepat kau pakai baju putih dan peci ya nak baik pak iya sudah kalau begitu ayo anak-anak kita pulang bareng-bareng ayo pulang Ali Ali ada apa pak loh bapak hari ini tidak bekerja kok pakainya rapi sekali bapak ada urusan penting mungkin nanti pulang agak lama makanya kau jaga rumah saja tak usah cari sampah dulu ya baik pak ya sudah bapak pergi dulu awas jangan kemana-mana baik pak eh lihat tuh itu kan anak yang kemarin sampahnya dirampas bang Umar mana oh iya bener bagaimana kalau kita ganggu dia lagi siapa tahu dia punya uang untuk serapan kita pagi ini woy anak kecil masih ingat dengan kami abang mau apa lagi hari ini Ali tidak cari sampah jadi jangan ganggu Ali lagi bukan bukan itu kau sudah berani melewati diara perkampungan kita makanya kamu harus kair pajak kepada kita loh ini kan jalan umum bang sudah lah jangan membantah mana beri kita uang untuk serapan Ali gak punya uang bang alah gak usah bohong kesana bandel woy bang sudah bang jangan ganggu dia lagi kasihan kemarin kan udah abang rampas sampahnya hei kau jangan ikut campur ya ini bukan urusanmu tapi bang kasihan anak kecil itu iya bang kasihan bang kasihan eh kalian berani menasihati aku berarti kalian berani melawan bang Umar bukan begitu bang alah diamlah jangan banyak omong bang ini bagaimana nih bang kasihan bang woy woy ada apa ini pagi-pagi kayak gini kok kalian rebut-rebut ini bang dia berani melawan abang tidak bang tidak bohong bang sudah diam sudah diam diam cukup satu suara saja coba kau jelaskan ada apa ini begini bang kita cuma kasihan sama anak kecil itu bang itu anak kecil itu loh kamu lagi memangnya kenapa dengan dia begini bang kemarin kan samanya sudah ngebarampas masa sekarang dia balap bener begitu bener bang eh anak kecil kenapa kamu kamu sedih seperti itu apa mereka sudah mengambil uang kau belum bang terus kenapa wajahmu seperti itu ali cuma takut terlambat mewakili sekolah ali mengikuti lomba cedah cermat bang hah ikut lomba he kalian itu bagaimana anak terburu-buru semua lomba kok di kalian palak ini tapi bang kata abang mulai sekarang kita harus belajar memalak orang alah lupakan nih lalu itu memang kita preman tapi kita beriman eh nak memangnya lombanya jam berapa jam delapan bang waduh sepuluh menit lagi dimana lombanya di kantor kecamatan bang wah cukup jauh itu eh ya sudah sebagai ungkapan rasa maaf abang sekarang abang akan mengantar kau ke kantor kecamatan woi teman-teman bagaimana kalau kita bareng-bareng dukung ali pagi ini ya sudah ayo cepat kita pergi supaya jadi terlambat terus waktu itu bapak umar benar-benar kantorin bapak ya begitu maaf jadi waktu itu bapak benar-benar ikut lomba cedasnya mbak umar terus gimana menang gak bapak waktu itu lomba akan segera dimulai diharap kepada istri gantung agar segera melengkapi pesertanya atau terpaksa harus kami diskualifikasi ipul bersiaplah bentuk menggantikan ali baik pak loh itu alinya pak apa ini maksud pak bakar mengundang saya kemari tenang pak bukan begitu musuh saya alah sudah jangan mengelak sabar dulu pak gak enak dilihat orang tolong bapak duduk sebentar saya mohon pak untuk kali ini bapak bisa mengerti perasaan ali buat dia semangat pak untuk mengikuti lomba ini saya yakin dia pasti bisa pak ya Allah ali kemana saja kamu nak maaf pak ada sedikit gangguan ya sudah tak apa tapi kau siap kan siap pak tapi pak peci ali ketinggalan bismillahirrahmanirrahim kamu pasti bisa nak bismillahirrahmanirrahim baik pak baiklah lomba kita mulai untuk pertanyaan yang pertama siapakah pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Cupratman ali kalau mau jawab biarnya dia pencet dulu W.R. Cupratman ya benar 100 untuk komok A untuk pertanyaan yang kedua berapakah hasil dari 583 ditambah 2.009 dikurangi 2.009 dikurangi 6.210 tepat sekali 100 baik pertanyaan yang ketiga siapakah penemu pesawat telepon Alexander Grambel Alexander Grambel ya 100 untuk komok B mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari berlarilah berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya gelaskan pelangi takkan terikat waktu baiklah kami bacakan skor terakhir untuk masing-masing kelompok untuk kelompok A mendapatkan nilai 180 dan untuk kelompok B mendapatkan nilai 110 dan untuk kelompok C mendapatkan nilai 180 karena kelompok A dan kelompok C mendapatkan nilai yang sama maka kami akan memberikan satu pertanyaan tambahan untuk kedua kelompok pertanyaannya apakah hakikat utama pendidikan hakikatnya adalah segala apa yang kita lihat kita dengar dan kita rasakan di sekeliling kita semua itu masuk ke dalam faktor pendidikan hei juri benarkan saya jawabannya tahu salah dipikir lama lagi bang sabar bang sabar bang berani kalian sama aku sabar bang bang sabar baiklah kami putuskan jawaban kelompok C benar jadi yang keluar sebagai pemenang dalam perlombaan ini adalah kelompok C perwakilan dari SD Islam Gantong baiklah dimohon kepada pacamat untuk memberikan hadiah kepada para juara subhanallah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah membuktikan kebesarannya tidak hanya mata saya atau para hadirin semua melainkan anak-anak ini telah membelalakan mata dunia dengan segala kekurangan mereka dalam mengenang pendidikan mereka mampu bersaing dan menjunjung prestasi mereka saya benar-benar terharu selama ini SD Gantong yang dipandang sebelah mata khususnya bagi saya SD yang tak pernah dianggap keberadaannya benar-benar mampu bersaing untuk memastikan kerasi-kerasi penerus bangsa yang berprestasi dan anak-anak ini sebagai buktinya untuk itu kami dari pihak kecamatan berjanji akan membangun SD Gantong jadi SD yang setara dengan sekolah setingkat lainnya di daerah kita ini dan kami akan memberikan sistem pendidikan di sana yaitu dengan menambah beberapa tenaga pengajar untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan kami akan memberikan beasiswa untuk manjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk memulai untuk anak jenis seperti kamu maka kami akan menyekolakan kamu di sekolah yang benar-benar menjunjung sistem disiplin pendidikan yaitu ke pendidikan Salam Gontor Alhamdulillah terima kasih Allah Ali Ali sini nak puluk Bapak Pak Bakar bersyukurlah nak inilah ni'mat dari Allah dia telah memuluk tim-timu nak ya Pak Alhamdulillah Ali sini nak tak pernah tak pernah terlewatkan tak pernah terlewatkan dan tetap mengabung Bapak maafkan Bapak seperti ini tak akan bisa Bapak telah membuat salah padamu Bapak telah mengambat pendidikan Muali Bapak telah berani mengusuk mimpimu nak maafkan Bapak maafkan Bapak Ali tidak Bapak Bapak tidak bersalah Ali sayang Bapak anakku terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.